Intro Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Automotive Intro Magenters, mobil bermodel hatchback yang selama ini kita kenal bergaya sporty dan cenderung minimali sekarang lagi jadi tipe ideal banyak orang khususnya generasi milenial dimensi yang gak terlalu gede membuat mobil jenis ini pun jauh dari kesan membosankan dan sesuai banget dengan lifestyle anak muda pastinya juga makin pede nih karena akan cocok sekali untuk dibawa nongkrong sekolah ataupun kuliah dan jalan-jalan bareng temen gaya berkendara yang lebih gesit daripada jenis MPV or SUV ketika di jalan perkotaan juga jadi poin plus tersendiri yang wajib dipertimbangkan bahkan untuk ukuran keluarga muda yang baru menikah mobil jenis ini pun juga sesuai dengan budget mengingat mereka belum memiliki kebutuhan untuk muat barang dalam jumlah yang banyak selain Honda Brio yang selama ini dikenal sebagai raja di kelasnya ada juga nih beberapa varian hatchback khususnya second dengan harga yang sangat murah mau tau apa aja mereka? simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya berikut lebih murah hanya 60 jutaan daripada Brio versi dari Magenta Automotive Toyota Yaris Generasi Pertama Magenta harus mengingat kebutuhan buat beli mobil makin mendesak sementara budget masih belum bersahabat jadi beralih ke versi second bisa jadi pilihan ya mobil hatchback pertama dengan tawaran harga murah yang bisa kalian pilih adalah Toyota Yaris kalau kita bicara di jaman sekarang nama Yaris sebenarnya masih jadi salah satu yang teraksis di kelasnya bahkan varianya pun juga sering mendapatkan pembaharuan dari segi harga pun di varian terbarunya Yaris masih bisa dibilang cukup lama hal khususnya dari kacamata ekonomi menengah ke bawah oleh karena itu lagi-lagi tawaran secondnya bisa nih kalian coba lebih tepatnya adalah Toyota Yaris Generasi Pertama Magenters yang bisa kalian jadikan pilihan mobil dengan julukan bakpau ini pun dibekali mesin 1NZ FE berkapasitas 1500cc dengan besaran power maksimum di angka 107 HP dan torsinya sebesar 142 Nm mobil ini pun hadir dalam dua pilihan transmisi yaitu manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan untuk fitur keselamatannya Yaris First Generation ini pun sudah dibekali dengan fitur seperti dual SRS airbag, pengereman anti-lock braking system ABD, brake assist, dan electric mirror sementara untuk harganya sendiri satu unit Toyota Yaris bekas ini pun dibanderol mulai dari 70 jutaan rupiah aja nah sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Honda Jazz 2004 sekarang kita beralih ke opsi kedua nih Magentor pada tahun 2004 Honda Jazz pertama kali dirilis untuk menyanyi mobil hatchback lain seperti Suzuki Swift dan Toyota Yaris Honda Jazz generasi pertama ini pun hadir dalam dua varian mesin yaitu IDSI dan VTAC untuk mesin IDSI, Jazz punya kapasitas 1500 cc dengan tenaga maksimal di angka 87 hp dengan raihan torsi puncak sebesar 128 nm sedangkan di tipe mesin satunya yaitu VTAC dia punya kapasitas mesin yang sama dengan output tenaga sampai 110 hp dan torsi puncak sebesar 143 nm adapun untuk segi fitur Honda Jazz ini pun masih terbilang minim sekali misalnya pada pengereman mobil ini pun masih menggunakan jenis rem cakram sementara untuk harga jual versi bekasnya sendiri sekarang Honda Jazz generasi pertama ada di kisaran angka 65 juta rupiah gimana Magentor? tertarik membelinya? Ford Fiesta 2010 mobil berikutnya datang dari pabrikan Ford nih Magentor meski merek mobil ini sudah hengkang dari pasar otomotif tanah air tapi masih ada nih beberapa variannya yang dijual dan yang pasti semua varian tersebut adalah second ya mengingat Ford sudah tidak lagi memproduksi mobil untuk pasar otomotif Indonesia termasuk di model hatchbacknya ini namanya adalah Ford Fiesta mobil ini pertama kali hadir di Indonesia dengan sejumlah fitur menarik Magentors selain itu ada juga hadir dalam dua varian mesin yaitu 1,6 liter dan 1,4 liter untuk Ford Fiesta 1,4 dia menggunakan mesin Duratex 1388 cc 4 silinder DOHC dengan besaran tenaga 112 HP dan torsi maksimal di angka 128 nm opsi transmisinya adalah otomatis 4 percepatan sekaligus mode sekuensial sports shift sedangkan untuk tipe Fiesta 1,6 mesinnya adalah jenis Duratex 1996 cc ti VCT DOHC 16V dengan semburan tenaga sampai 120 HP dan torsi maksimalnya sebesar 152 nm transmisinya sendiri adalah otomatis 6 percepatan power shift dual clutch nah untuk harga bekasnya kalian pun bisa dapetin 1 unit mobil ini dengan harga 60 juta rupiah aja murah banget kan Magentors? hmmm sejauh ini udah 3 nih yang kita bahas kira-kira kalian lebih pengen beli yang mana nih Magentors? oh atau pertanyaannya kita ganti aja ya dari ketiga tadi kira-kira budget kalian lebih memungkinkan buat beli yang mana nih? Detsun Go Magentors mobil berikutnya adalah dari pabrikan yang sudah hengkang dari pasar otomotif tanah air nih yaitu Detsun Detsun punya varian model hatchback unggulan yang bernama Detsun Go selain itu mobil ini juga merupakan mobil low cost green car atau LCGC yang meluncur di tahun 2004 sebagai penantang kuat untuk Toyota Agya dan Daihatsu Aila walau pabrikanya udah pamit undur diri dari tanah air tapi buat kalian yang punya mobil merk ini bisa loh kalau mau perawatan ke dealer resmi Nissan selaku pemegang merknya mobil ini pun dibekali mesin dengan kapasitas 1200 cc dengan besaran tenaga sampai 67 HP dan raihan torsi maksimal di angka 104 Nm selain itu Detsun Go juga didukung oleh transmisi otomatis 5 percepatan dan teknologi CVT untuk varian bekasnya sekarang ini bisa Magentors dapetin dengan harga mulai 50 jutaan rupiah aja yuk yuk beli yuk murah banget ya Hyundai Gips pilihan mobil hatchback dengan harga murah terakhir yang bisa kalian jadikan referensi adalah Hyundai Gips ini Magentors Hyundai Gips pertama kali diperkenalkan ke pasar otomotif tanah air pada tahun 2003 lalu saat itu banyak orang yang menyebutnya jika mobil ini diproduksi untuk mencari pesaing kuat Gia Picanto Hyundai Gips generasi pertama ini pun hadir dalam 2 varian mesin yaitu mesin G54EH dengan kubikasi 1300 cc 4 silinder DOHC dan yang kedua adalah mesin G4FA 1400 cc 4 silinder DOHC untuk pilihan mesin yang pertama tadi adalah 1300 cc diklaim bisa mengeluarkan tenaga sampai 82 hp dan torsi maksimalnya di angka 117 nm sementara untuk varian dengan mesin kedua yaitu 1400 cc dia pun mampu menyemburkan tenaga maksimum sebesar 95 hp dengan torsi puncak sebesar 125 nm dan hampir mirip-mirip nih dengan Datsun Go kisaran harga untuk varian bekas Hyundai Gets ini pun dimulai dari 50 jutaan rupiah magenters gimana murah-murah semua kan? bisa lah ya jadi pilihan terbaik saat ini disampi nabung lah buat dapetin brio keluaran terbaru jadi mobil mana nih yang siap kalian beli magenters? semoga informasi tadi bermanfaat ya terima kasih sudah menyaksikan channel kami jangan lupa share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya kali lagi marium bangun magenta otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya